Halo Porens, salam pau-pau. Selamat datang kembali di channel Youtube Von Arkenstone, channel untuk para pecinta hewan peliharaan, khususnya anjing. Di serial Ras Anjing kali ini, Von Arkenstone akan membahas mengenai 10 anjing ukuran kecil yang lucu dan mengemaskan versi Von Arkenstone. Tapi sebelumnya, buat Porens yang belum subscribe ke channel Von Arkenstone, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Porens bisa menyaksikan video terupdate dari Von Arkenstone. Ayo kita mulai! Anjing Bichon Frise adalah anjing kecil yang kokoh dan tangguh, serta memiliki kepribadian yang hebat. Sejak dulu, anjing ini mengandalkan persona, keindahan, dan kecerdasan. Keunggulan ras ini adalah bulu hypoallergenicnya yang berwarna putih, mewah, dan lembut saat disentuh. Mereka memiliki rambut yang membentuk kepalanya terlihat bulat, yang semakin menonjolkan matanya yang besar dan gelap, juga hidung dan mulutnya yang hitam. Bichon adalah anjing yang mudah beradaptasi, serta rukun dengan anak-anak dan anjing lain. Karena sifatnya yang waspada dan selalu ingin tahu, Bichon menjadi anjing penjaga kecil yang menyenangkan. Tapi ingat ya, mereka adalah anjing penyayang, bukan anjing pejuang atau petarung. Jadi, mereka akan selalu berasumsi bahwa tidak ada yang namanya orang asing, tapi yang ada adalah teman yang belum pernah mereka temui. Kepercayaan diri dan ukuran mereka yang kecil membuat Bichon menjadi anjing perkotaan yang ideal. Mereka bisa dilatih dengan cepat, dan suka menunjukkan kebolehannya untuk orang-orang yang mereka cintai. Kepribadian Bichon yang menyenangkan akan selalu menarik senyuman dan pelukan dari orang-orang kemanapun mereka pergi. Anjing Boston Terrier adalah sahabat kecil yang lincah dan mudah dikenali dari bulunya yang terlihat seperti baju taksido. Boston Terrier memiliki tubuh yang atletis, padat, mata yang bulat, besar, dengan sorot yang ramah. Karena sikapnya yang sempurna, mereka sering dijuluki sebagai The American Gentleman. Boston Terrier adalah anjing kecil yang bertubuh padat, seimbang, berekor pendek, dengan berat yang tidak lebih dari 13 kg saja. Bulu taksidonya bisa berwarna putih dan hitam, belang-belang, atau coklat tua. Kepalanya berbentuk persegi, moncongnya pendek, matanya yang besar dan bulat, memperlihatkan kebaikan, keingin tahuan, atau bahkan kadang-kadang jahil. Boston Terrier selalu bergerak dengan langkah berirama yang riang, namun selalu waspada terhadap lingkungan mereka. Anjing Boston Terrier sangat tepat dijadikan hewan peliharaan di lingkungan perkotaan. Mereka hewan yang kokoh, praktis, berorientasi pada manusia, dan selalu siap untuk berjalan-jalan ke taman atau ke cafe favorit Florence. Anjing Cavalier King Charles Spaniel memiliki nama yang berhubungan dengan sejarah Inggris. Anjing Cavalier adalah perpaduan terbaik dari dua dunia yang menggabungkan antara sifat penyayang yang lembut dari anjing toy dengan sifat bersemangat dan atletis dari anjing Spaniel. Karena kecantikan, keanggunan, dan temperamennya, membuat anjing Cavalier memiliki reputasi sebagai salah satu bangsawan di dunia anjing. Dengan tinggi badan yang tidak lebih dari 30 cm, Cavalier akan menarik perhatian Florence dengan wajahnya yang ekspresif. Ekspresinya yang manis, lembut, dan bisa membuat hati meleleh yang terpancar dari mata bulatnya yang besar adalah ciri khas dari anjing ini. Selain itu, Cavalier juga memiliki bulu halus yang kaya akan warna. Meskipun anjing Cavalier memiliki reputasi sebagai bangsawan, tetapi mereka akan senang bermain-main di halaman belakang atau mengejar tupai. Mereka juga sangat rukun dengan anak-anak, juga dengan anjing lain. Cavalier dapat beradaptasi dengan baik dan menyesuaikan diri dengan gaya hidup pemiliknya. Apakah pemiliknya adalah orang yang aktif dan bersemangat atau pemilik yang suka bersantai di rumah sepanjang hari? Anjing French Bulldog atau yang dikenal dengan nama Frenchie adalah anjing yang unik dengan telinga kelelawarnya yang besar. Frenchie adalah salah satu ras anjing kecil yang paling populer di dunia, terutama di kalangan penduduk perkotaan. Mereka adalah anjing yang menyenangkan, waspada, mudah beradaptasi, dan benar-benar mengemaskan. Anjing Frenchie bentuknya mirip seperti anjing bulldog, namun dalam ukuran mini. Perbedaan lainnya adalah telinga kelelawar yang besar dan tegak yang menjadi ciri khas ras ini. Kepalanya besar, persegi, dengan kerutan tebal bergulung di atas hidungnya yang sangat pendek, bulunya halus, tubuhnya juga padat dan berotot. Frenchie yang cerdas dan penuh kasih sayang adalah sosok yang sangat memikat. Mereka tidak banyak menggonggong, tetapi kewaspadaannya yang tinggi membuat mereka menjadi anjing penjaga yang sangat baik. Frenchie akan senang beradaptasi dengan kehidupan pemilik yang lajang, berpasangan, atau berkeluarga. Mereka juga tidak memerlukan banyak latihan di luar ruangan. Frenchie dapat bergaul dengan baik dengan hewan lain, dan senang berteman dengan orang-orang baru. Optimis, lincah, ingin tahu dan ramah, anjing Russell Terrier yang riang awalnya dikembangkan di Inggris untuk berburu rubah. Russell Terrier terlihat sangat mengemaskan, tetapi mereka adalah anjing pekerja yang bersemangat dan tak kenal lelah. Dengan tubuh persegi dan panjang yang padat, anjing kecil ini memiliki segudang kepribadian. Mata mereka yang gelap dan berbentuk kacang almon, serta telinga berbentuk huruf V yang dapat bergerak, menampilkan ekspresi yang sangat cerdas yang merupakan ciri khas dari ras ini. Bulunya kebanyakan berwarna putih dengan pola berwarna coklat atau hitam, atau keduanya. Anjing Russell bergerak dengan gaya berjalan yang bebas dan menunjukkan kepercayaan diri. Anjing Pomeranian mungil yang biasa disebut anjing pom selalu menjadi favorit seluruh kalangan karena mereka adalah sahabat kecil yang ideal. Bulunya yang indah, senyuman dan wajahnya yang jahil, dan kepribadiannya yang lincah, membuat anjing pom menjadi salah satu ras anjing toy yang paling populer di dunia. Anjing pom merupakan kombinasi antara tubuh yang kecil yang tidak lebih dari 3 kg dengan kepribadian anjing besar yang cenderung suka memerintah. Mereka memiliki bulu ganda yang cukup tebal yang berjumbai panjang di bagian dada dan bahu. Mereka hadir dalam berbagai warna dan pola, tetapi paling banyak berwarna oranye atau merah. Anjing pom adalah anjing yang waspada dan cerdas. Mereka mudah dilatih dan bisa menjadi anjing penjaga yang baik. Pom adalah hewan peliharaan yang ceria untuk keluarga dengan anak-anak, yang tentunya sudah bisa membedakan antara anjing pom dengan mainan biasa. Pom adalah anjing yang aktif, tetapi masih cukup diberikan aktivitas bermain di dalam ruangan dan jalan-jalan santai, sehingga mereka cocok untuk area perkotaan maupun di pinggiran kota. Mereka bisa menguasai berbagai trik dan permainan dengan mudah, tapi aktivitas favorit mereka sebetulnya adalah memberikan kebahagiaan dan persahabatan kepada pemilik mereka. Anjing Pug pernah menjadi sahabat kaisar di Tiongkok, kemudian pernah juga menjadi maskot kerajaan Belanda, House of Orange. Anjing yang kecil namun kokoh ini sekarang menjadi pujaan oleh jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Pug adalah anjing kecil yang berotot. Mereka punya tiga jenis warna, silver atau coklat kekuningan dengan wajah berwarna hitam atau hitam seluruhnya. Kepalanya bulat, besar, matanya besar berkilau, dan alisnya yang berkerut membuat Pug memiliki ekspresi mirip manusia. Para pemilik anjing Pug mengatakan bahwa Pug adalah anjing rumahan yang ideal. Pug akan senang hidup di area perkotaan maupun pendesaan, hidup dengan anak-anak atau orang tua, menjadi satu-satunya hewan peliharaan atau berdampingan dengan hewan-hewan lain. Mereka sangat menikmati makanan, jadi pemilik anjing Pug harus selalu hati-hati dan menjaga agar mereka tetap langsing. Mereka paling cocok hidup di iklim sedang yang tidak terlalu panas namun juga tidak terlalu dingin. Tetapi dengan perawatan yang tepat, Pug bisa cocok untuk hidup di mana saja. Anjing Papiong adalah anjing jenis toy dengan kecantikan luar biasa dan atletis. Mereka adalah anjing yang bisa berlari kencang dan penuh rasa ingin tahu. Pemilik anjing Papiong menggambarkan mereka sebagai anjing yang bahagia, waspada, dan ramah. Meskipun berukuran kecil, Florence masih bisa melihat anjing Papiong dari jarak jauh karena telinga yayong besar dan berbentuk seperti sayap kupu-kupu. Papiong yang mungil dan elegan, dengan bulu panjang yang sehalus sutra, memiliki beberapa kombinasi warna, dengan warna dasar putih. Anjing Papiong adalah anjing kecil yang cocok untuk semua musim dan kondisi. Mereka cocok berada di iklim hangat atau sejuk, di kota atau perdesaan, dan sangat ingin terlibat dengan kesenangan bersama keluarga. Mereka adalah anjing yang sangat tangkas dan secara konsisten memenangkan berbagai kompetisi olahraga anjing. Mereka juga mudah dilatih untuk melakukan berbagai macam trik. Anjing Shih Tzu memiliki wajah yang mengemaskan. Dengan mata hitamnya yang besar, mereka akan menatap Florence dengan ekspresi yang amat manis. Tidak heran, anjing Shih Tzu sangat digemari oleh seluruh pemiliknya selama seribu tahun belakangan ini. Anjing Shih Tzu memiliki berat hingga 7 kilogram dan tingginya hanya sampai 30 cm saja. Namun, secara mengejutkan, anjing ini terlihat kokoh. Untuk mendapatkan penampilan yang terbaik dari bulunya yang indah, pemilik anjing ini harus meluangkan waktu yang sepadan untuk merawatnya. Shih Tzu adalah anjing yang mengemaskan dan lincah. Mereka juga dikenal sangat sayang dengan anak-anak. Sebagai anjing kecil yang awalnya dibesarkan untuk menghabiskan waktu di dalam istana kerajaan, mereka menjadi hewan peliharaan yang sangat cocok jika Florence tinggal di apartemen atau tidak memiliki halaman belakang yang luas. Salah satu hal yang menyenangkan bagi Shih Tzu adalah duduk di pangkuan Florence sambil bertingkah mengemaskan ketika Florence sedang menonton TV. Di balik bulu anjing Yorkshire Terrier yang halus, mengkilap, dan menjuntai sampai ke lantai, terdapat jiwa anjing Terrier kuno yang penuh semangat. Anjing Yorkshire Terrier, yang biasa disebut Yoki, pada awalnya digunakan untuk memburu tikus di tambang dan pabrik jauh sebelum mereka menjadi anjing peliharaan yang populer di kalangan para wanita di era Victoria. Anjing Yoki adalah Terrier berukuran toy yang bertubuh padat dengan berat yang tidak lebih dari 3 kg, dengan bulu yang seperti sutra halus yang bisa sampai ke lantai. Tapi, jangan tertipu dengan kehalusan Yoki ya, karena ternyata mereka sangat ulet, bersemangat, berani, dan kadang suka memerintah, seperti sifat semua Terrier sejati. Yoki adalah salah satu anjing populer di Amerika yang memiliki sikap anjing perkotaan di dalam tubuh mungilnya. Mereka adalah anjing favorit kaum urban di seluruh dunia. Yoki biasanya berumur panjang, bulunya lebih mirip rambut manusia daripada bulu hewan, dan mereka menjadi anjing penjaga kecil yang bagus. Mereka adalah ras yang memiliki kepribadian yang besar yang selalu menimbulkan tawa, cinta, dan persahabatan yang erat selama bertahun-tahun. Demikian penjelasan mengenai daftar anjing kecil yang lucu dan mengemaskan menurut versi Von Arkenstone. Sebetulnya masih banyak banget sih anjing-anjing kecil yang belum sempat kami sebutkan. Nah, kami ingin tahu, anjing kecil apa lagi yang lucu dan mengemaskan kalau menurut Porens? Tulis di kolom komentar ya! Kalau Porens suka video ini, jangan lupa like dan bagikan, dan yang penting, jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video terbaru mengenai Anabul Kesayangan. Sampai ketemu di video berikutnya, Be a Responsible Porens, dan salam pau-pau! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!